Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan review satu pisau lagi yang kemarin saya tunjukkan sedikit yang saya pergunakan untuk unboxing satu buah baju nah ini dia pisaunya ini pisaunya sangat unik bagi saya ini adalah pisau buatan salah satu teman saya di komunitas beliau berasal dari daerah Bandung nah ini pisaunya entah apa gitu namanya saya gak bisa beri nama nih namun sepertinya ini cocok diberi julukan pisau alien karena bentuk pisaunya tuh agak aneh bentuk sarungnya ya kalau pisau dalamnya sih pisau biasa bahannya ini kita lihat pisaunya dulu bahannya ini terbuat dari kikir dari kikir besar yang seperti ini ini kan kikir nih jadi kikir di bentuk pisau ini teman-teman bisa lihat di sini ada garis-garis kikirnya agak ngeblur ya nah ini garis-garis kikirnya ini kikirnya kikirin merasa sekali ini gak sengaja gak dihilangkan karena ini supaya ada nilai estetikanya juga nah dari ukurannya ini sekitar sekitar 19 cm ukuran pisaunya tebalnya ini sekitar 4 mm tebalnya ya tebal pisaunya dan menipis ke ujung untuk bevelnya ini kalau Anda membeli pisau ya Anda membeli pisau tuh gini nih lihat nih nah ini bevelnya itu konveks jadi membentuk huruf V runcing sekali kebawahnya jadi kalau untuk bevel begini sudut bevel begini ini ketajamannya sangat tajam dan tetapi ya tetapi tidak terlalu kuat untuk pekerjaan pekerjaan yang keras karena agak tipis beda dengan bevel micro bevel yang micro bevel beda dari segi pembuatan ini sangat rapi karena beliau udah sangat profesional dalam membuat pisau jika teman-teman berminat silahkan cek di deskripsi ada nomor teleponnya silahkan tanyakan sendiri beri harganya kepada beliau untuk kualitas saya jamin saya rekomendasikan karya beliau itu tidak diragukan lagi karena saya selama ini sudah ada tiga ya tiga piece karya beliau yang yang saya miliki dan saya koleksi dari sarungnya ini lucu ya terbilang lucu ini kalau dari belakang yang sekilas seperti ular kobra kalau diginiin seperti ular kobra tetapi depannya ini gambar tengkorak tuh lucu gambar tengkorak gambar tengkorak yang tersenyum dan giginya keluar jadi lucu nah di sebelumnya juga saya pernah review satu pisau gambar tengkorak juga itu karya beliau juga ini terbuat dari dari kayu sana keling dan dibuat serapi mungkin sedemikian rupa dengan ukiran yang khas ini teman-teman bisa lihat ukirannya ini sarungnya seperti ini dan untuk sebelahnya ukirannya tidak banyak ini bagian depannya dan ini sangat rapi sehingga di sepintas tidak ada sambungan dan ini sama sekali tidak mirip pisau itu lebih mirip ke tongkat ya tongkat tongkatnya aki-aki jadi kalau panjang ini bisa dipakai tongkat dan ini dipegangnya ini sangat nyaman karena pas sekali pas tinggal diginiin nah ini langsung pisau nya kita bisa ambil untuk ketajaman kertas sudah biasa ya ini sangat nyaman sekali dan tidak tidak ada hambatan kebetulan ada pisang nih kita coba ke pisang ya kebetulan ada pisang nih kita coba ke pisang ya wah tidak jatuh ternyata wah tidak jatuh ternyata wah langsung terbelah ini pisau ini saya pesan sekitar seminggu yang lalu dan pengirimannya sangat cepat sekali dari Bandung ke Jakarta itu hanya satu hari gak nyatuh satu hari sorenya pesan besok paginya itu sudah nyampe padahal saya pesan dengan paket yang reguler tapi beliau selalu prioritaskan untuk pengiriman selalu dipercepat jadi jangan ragu-ragu jika anda berminat silahkan pesan ke beliau saja saya rekomendasikan karya-karya karya beliau itu sangat luar biasa dan harganya juga sangat bersahabat bisa dinego bisa digoyang ini cocok untuk dibawa mancing cocok juga untuk kegiatan di rumah atau di dapur atau cocok juga untuk di koleksi dan sekedar dipajang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati